Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Rotri Anissa dalam sekilas info Mugaru Nah kali ini aku akan menyampaikan nih info tentang 3 ekstra kurikuler unik di SMP Mamadiah 3 Baru Yang tidak dimiliki oleh SMP yang lain Yang pertama, ekstra kurikuler kewirausahaan Di ekstra kurikuler ini, para siswa diajarkan bagaimana cara menjadi wirausahawan Kegiatannya adalah membuat produk olahan, mengemas, dan memasarkannya Diharapkan dengan mengikuti ekstra kurikuler ini, para siswa memiliki mindset wirausahawan yang sukses Yang kedua, ekstra kurikuler sinematografi Di ekstra kurikuler ini, para siswa diajarkan bagaimana caranya membuat film Mulai dari menulis naskah, menentukan aktor, syuting, editing, dan mengikuti beberapa event lomba tingkat nasional Diharapkan dengan mengikuti ekstra kurikuler ini, para siswa dapat menjadi produser, sutradara, aktor, dan insan perfilman Yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan mendidik Yang ketiga, ekstra kurikuler presenter Di ekstra kurikuler presenter ini, para siswa diajarkan untuk dapat membaca berita, radio announcer, voiceover, MC, bintang iklan, dan semua yang berkaitan dengan public speaking Diharapkan dengan mengikuti ekstra kurikuler ini, para siswa mampu menjadi public speaker handal dan profesional Itulah ketiga ekstra kurikuler unik di SMP Muhammadiyah Tiga Waru yang tidak dimiliki oleh SMP lain Nah bagi kamu nih yang ingin menjadi wira usahawan sukses, atau ingin menjadi sutradara, atau aktor, atau mungkin ingin menjadi presenter TV dan penyiar radio, serta MC profesional Segeralah bergabung di SMP Muhammadiyah Tiga Waru Aku, Ratri Anissa, presenter Mugaru Sampai jumpa di sekilas info Mugaru berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oke, kita mulai ya, biar hemat waktunya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh sambil makan, tapi tetap mendengarkan ya, biar waktu kita hemat Nek luwe podo-podo luwe, panur luwe kamu juga luwe, kan begitu kan Kamu capek, panur juga capek Oke Kebetulan hari ini kan gurumu kan gak ada ya Untuk, apa namanya, nyusrit ya Nah, panur ini ditugaskan oleh Pak Fahmi Untuk berbagi ilmu ke kalian semuanya Tentang nyusrit Nek tokoh-tokoh menenguwe, kita selungguh menenguwe, ya Nah, biar gak bikin Mau niar panas, mali ademane ya Jadi gini rek, yang harus kalian tahu Yang namanya nyusrit Kalian tahu nyusrit itu apa artinya Baca berita Baca berita Yang namanya baca berita Itu standarnya itu adalah presenter TV Presenter baca berita Presenter berita, gitu kan Standarnya itu Entah yang di Indonesia Entah yang di Barat sana Itu standarnya itu adalah orang-orang yang membacakan berita di TV Mengapa mereka? Karena gak semua orang itu bisa membaca berita Tidak semua orang itu bisa membaca berita Barangkali ada yang, kalian itu ada yang bilang begini Alamu, coyopuangeli Ya tinggal bacanya Bacanya seperti apa? Kalau bacanya seperti presenter TV Woi, kalian harus yakin Itu seribu banding satu Ada seribu orang Hanya satu yang bagus Dapak isok kabir rek TV One itu gak usah mengadakan seleksi kan Diterima Ini Metu Besok carikan lagi satu Karena Gampang Pembaca berita TV disebut juga News presenter Atau News anchor Itu ancor ini Mocone anchor Saya masih banyak Mendengar anak-anak yang dari kelas MISU itu News anchor Angkor News anchor Di sini-sini ya Al-Baqarah Ocal Bakara Di sini-sini mau gak tahu ngaji Surat apa? Surat Al-Baqarah Apakah seorang news presenter itu harus keren? Harus keren Wajib Wajib keren Keren sama cantik itu beda loh ya Keren sama ganteng itu Hal yang berbeda Bukan wajib Bukan wajiban harus cantik Terus operasi hidung itu Tapi keren Yang namanya keren Itu asik Ada kan orang yang hitam Tapi disawangi kok Enak gitu loh Orang-orang yang putih Tapi disawangi juga enak Seorang News presenter Harus Keren Ketika kalian nanti Lomba Baca berita Eh Ini pakai Pakai seragam apa Lombanya nanti itu Pakai blazer Belum dikasih tahu Kalau pakai blazer Pakai blazer yang pas di badan Ojo nilai Masih sing Awak iku wadi Kamu cili gitu ya Wah tapi kan bagus Pak ini Enggak sesuai amat Jadi ini kayak robot Kayak sentral sutir man Iya Sing pas Harus keren Apakah seorang News anchor itu Harus cerdas Harus kelihatan cerdas Dari mana kelihatan cerdas Dari membaca berita itu Titik komanya benar Intonasinya benar Gak ada ketelicu Ini ada ketelicu Kita gak cerdas Ini yang beri Pak Pahamu lagi Ini ada ketelicu Berarti gak cerdas Berarti apa yang harus dilakukan Belajar diulang-ulang Sampai gak ketelicu 20 kali semalam Misalnya Pegel Tapi ketelicu Berarti masih kurang latihannya Kuncinya hanya itu Karena apa Karena seorang News anchor itu Harus cerdas Kelihatan cerdas Dan seorang Memang Ternyata Begitu Memang Inggris Memang Indonesia Memang Jawa Memang 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 Ternyata Ternyata Hai apa pengucapan itu bahwa bahasa Inggrisnya Hai pronunciation naikku Hai panus isi narum ngomong pronunciation itu kayak bahasa Jawa ngomong ya tapi baru tahu-tahu seperti itu Hai baca berita itu tidak boleh kecumik-kecumik moconi cuma kumit 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 tapi juga tidak terlalu over juga Assalamualaikum pemirsa berjelas artikulasi ini terus moconi ngini-ngini itu over gendeng jadi tengah-tengah antaranya nggak belit membuka mulut sama jangan sampai kelebaran tengah-tengahnya nanti kita akan praktek ya tak konten oleh tak siap no bentemenan belajar itu menanggi di konten Oh intonasi tinggi rendahnya nada Oh ya orang-orang moco ke moto buku perempuan setengah bayar di tabrak kereta api Hai iki bener artikulasi ini jelas orang-orang itu bisa mengerti apa yang dia baca itu bisa mengerti tetapi masalah keindahannya itu Hai tidak semudah itu harus belajar ekspresi tulang ekspresi itu apa wajahnya ketika membaca berita itu loh kalau baca berita yang serius wajahnya harus serius kalau membaca berita yang soft news berita yang gembira itu ekspresinya juga harus tersenyum lojutiwale baca berita kematian malah tersenyum pemirsa telah ditemukan tiga mayat di sungai soda misalnya diduga ketiganya merupakan siswi dari sekolah SMP negeri misalnya seperti itu ya karo senyum gendeng jelas gendeng gestur Hai gendeng ya gerakan tangan kalau berdiri kalau berdiri ya nanti akan kita lihat gini kalau berdiri orang yang baca berita Hai itu boleh selamat pagi pemirsa ini mengangkat ini boleh Hai kalau baca berita sambil berdiri tapi kalau sambil duduk nggak boleh begini Hai assalamualaikum pemirsa itu kalau orang yang menilainya jeli orang TV beneran itu sudah wah ini pasti teorinya sudah teori dasarnya sudah salah Hai gitu loh Hai gestur kalau kamu nanti membaca sambil duduk lombanya kan sambil duduk ya sambil duduk sambil duduk tidak ada meja misalnya Hai tegap ya tangannya disini Hai gitu kan tapi kalau ada mejanya ini tidak boleh lebih rendah daripada ininya kamu lihat harus kelihatan begini dulu itu kalau presenter Mugaru ikut lomba baca berita itu sampai bawa bantal takutnya apa takutnya tempat duduknya kependekan dia harus kelihatan begini harus kelihatan setengah badan seperti ini harus kelihatan gagah harus nantang kamera kenapa presenter Mugaru itu menangannya lomba karena tahu hal-hal dasarnya seperti ini bukan sombong re bukan sombong kami belajar mati-matian belajarnya itu Nativa itu kan habis juara satu woi tepuk tangan dulu woi bukan tanpa perjuangan perjuangan ini ketelitak-ketelitak barang Nativa pas habis lomba ya nanti ya pak saya juara enggak pak juara pak lu bilang juara Zairah tanya pak saya saya juara juara tetapi karena jujurinya agak rotok-rotok sedeng ya enggak bisa menilai akhirnya ya enggak juara Zairah yang juara Nativa jadi seperti itu ya disiapkan bener-bener ojongi sini-sini dulinan game di Lereni kalau pak Nur itu begini loh kalau lomba itu malah mengharapkan mungsuh yang berat jadi semangatnya itu temenan gitu loh naik kalah bapak belur terhormat kalahnya itu naik menang kejutan ojong ini waduh rek ada kak madai juara siji ya dewingi tahun dewingi ada kak Nativa juara woi gak mungkin menang yang ngelawan itu gak mungkin menang lu ojongono kalahnya keduanya ya kalahnya keduanya ini motivasi untuk kalian yang mau melawan madai sama Nativa dan motivasi bagi madai sama Nativa ojong sampai kalah pertahankan yaudah ya jadi podo-podo ngotote yang pak Nur sayangkan itu ada kelas MICO pada waktu pak Nur meliput lomba MICO ya ada yang menang gak bisa ngobong ngobong gak bisa muni pun gak ada jadi seperti ini dong sampai habis waktunya sampai jurinya bilang oh ya sudah artinya apa dia ikut MICO tapi gak temenan lomba itu pada karu perang perangnya gak temenan ya kalah lomba itu kalau gak kalah menang tapi kan begini kadang-kadang jurinya itu kan untuk menghibur ya udah bagus nilainya loh kacak setuidik 0 koma ya ikut jendengnya kalah 0 koma itu lomba ini gak kalah yang menang ada juga yang ngendon-ngendoni begini untuk nyemangat-nyemangatnya begini ya kamu gak usah jadi juara kamu ikut lomba itu loh udah juara juara dari mana gak menang kok juara woi itu Pak Nur mulai keren mulai semangat sore-sore nih gak gini semangat ya bentek bisa suara nih woi wapi ada anak kan begini kan anak kalah itu begini woi gak bobo kamu udah berani tampil aja udah bagus kamu udah juara batin nih Pak Nur juara obo gak juara itu juara itu harus lomba menang untuk meraih kemenangan itu bapak belum ini perlu wengi-wengi jam rola sampai jam loro tangi latihan lu ini gak bela gue gue kamu turu kamu gimana ngini 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 berhentiin HPmu itu kalau hanya mengganggu belajarmu semangat kan Pak Nur yang semangat kamu gak semangat Pak Nur dari tadi mengebu-ngebu tapi kamu gak semangat semangat re, semangat ini juara nasional bukan dia yang sombong panur yang menyombongkan supaya kamu juga ikut terbakar semangatnya juara nasional apakah dia cantik ini Amara Mumpung Liga gak cantik Amara itu gak cantik, cuma apa asik, keren jadi untuk asik itu gak perlu cantik panur ini gak ganteng, tapi ini di titulat-titulat coba terlihatin, iya, asik terus speed dalam membaca berita oh, sampai kecepetan alon-alon kecepetan ini bodoh karung ini loh coba sekarang dengarkan ya panur akan menyebutkan nomor HPnya panur 081-331-935-471 hafal? gak hafal, kamu mau coba ini kecepetan ya 081 paham ya? 331-935-471 itu namanya speednya bagus itu ngomong karena konsummu aku nyangkatin, aku tak bayari konsumnya sampe, gak mau ngomong apa sih ini gak mau ngomong apa sih speednya harus di pelajari, harus dilatih ojok sampai kecepetan, ojok sampai terlalu lambat oke tanda baca tanda baca, tanda baca koma ini awalnya tanda baca, titik koma, coba tabrak wah ini bahasa sekarang ya, sekarang panur tunjukkan ini versi bahasa Indonesia panur tampilkan yang juara aja Nativa ya gak apa-apa Nat? kamu lihat, kamu lihat selamat siap pemirsa Breaking News kemali lagi kehadapan Anda bersama saya Nativa Sapa dan inilah berita selengkapnya pemirsa-pemirsa Kabupaten Pankah Pementasan di Bola Madura, Jawa Timur mengoperasikan sebanyak 8 armada tangki air untuk mengantasi keteringan dan kekurangan air di sejumlah desa di wilayah itu pada musim kemarau saat ini Kepala Raksana 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 Barir Penanggulangan Bucana Daerah atau BPBD Pemkapan Pemekasan terus dilengatakan kegelapan tangki air yang dioperasikan ini untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih ini yang menjelaskan kegelapan tangki air yang dioperasikan itu terdiri dari 4 armada tangki dari BPBD Pemkapan Pemekasan sedangkan 4 armada tangki lainnya di perusahaan daerah air minum atau pedean pemekasan penjara keringan dan kelekatan air bersih di Kabupaten Pemekasan pada kemarau kali ini melanda 72 desa yang tersebar di 321 dosun BPBD Pemirsa Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini saya Nadi Fasafa kuat diri seluruh kehabar kerja yang bertugas ucapkan terima kasih dan sampai jumpa oke jadi seperti itu ya latihanmu berapa tahun dari kelas 7 ya dari kelas 7 sampai sekarang hasilnya ya nggak bisa dipungkiri lah nggak bisa dipungkiri bahwa belajar itu butuh waktu yang panjang panjang tetapi kita harus berusaha untuk meniru yang sudah juara ya gesturnya main coba kamu lihat gesturnya ekspresinya main gigi pepsoden iya oh sorry lho oke oke gitu ya jadi gini terus gini yang Pak Nur lihat ketika ada anak yang mau lomba nyusrit itu malah jadinya itu pidato antara nyusrit pidato store tell terus kemudian apa namanya apa lagi eh terus pokok ini lah ini beda-beda ini cara membawakannya ada yang kepingin storytelling tapi jatuhnya itu malah nyusrit gayanya itu gaya membacanya itu itu pasti jurinya tidak akan tidak akan merespon jadi jadi sedih lo oh boy di liwati aja di liwati aja karena juri itu kalau udah profesional dia sambil hape-hape itu dia sambil hape-hape itu kurungu oh ini salah itu pasti koma tapi di bablas Snow White mendengar jurinya itu peka juri itu apalagi yang juri dari TV wow tambah luar biasa oke ya jadi pengertiannya seperti itu coba nanti kalau kamu di rumah ketika mau lomba ini belajar belajar ekspresinya cara tersenyum opening tersenyum isinya tergantung isinya berita yang buruk berita kematian jangan tersenyum terus endingnya juga tersenyum antara ini opening sama isi jedanya itu satu tarikan napas satu tarikan napas dari isi sampai ke menuju ke apa namanya itu closing itu satu tarikan napas jadi orang mendengarkannya itu bisa tahu oh ini opening ini isi ini closing oh itu dicampur ini geradak ya itu sebelum kita praktek baru sampaikan kalau pengen bisa baca berita latihannya baca berita bukan main game kalau pengen pinter nulis latihannya apa nulis kalau pengen pinter masak latihannya apa masak tapi orang-orang itu aneh orang kita ini semuanya ini aneh pengen pinter newsread yang di sini tahu masak yang di sini tahu game ya gak iso-iso ini oke siapa yang sudah punya teks assalamualaikum and good morning this is the morning news report and this is madana ulah with the ico news surprise bringing you the latest report from home and around the world covid-19 or coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2 this disease first identified in wuhan china in the end of 2019 the virus widely spread over many countries and then in march 2020 wso declared covid-19 a pandemic that's all for this morning's news thank you very much for the attention I am madana ulah and see you guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau Pak Nur untuk membacanya kalau membacanya Pak Nur sudah tidak meragukan mada ya karena Pak Nur itu tahu mada yaudah ya ini lulusan lulusan presenter tapi Pak Nur ini kelemahannya gak apa-apa ya Pak Nur kelemahanmu itu di gestur di gestur sama di ekspresinya kurang asik kalau baca anu artikulasi dan lain sebagainya no comment Pak oke ada ya oke yang kedua juara dua Pak ya Nativa ini tekstmu bukan bukan teksnya oh teksnya teksnya teks lombanya ini yuk yuk satu lama sih ya satu parah kenapa sih ya oke udah pak oke yuk tiga dua satu assalamualaikum and good morning this is morning news report and this is Nativa Safa with the ICO news surprise bringing you the latest report from home and around the world COVID-19 or coronavirus disease 2019 is an infection disease caused by new virus called SARS-CoV-2 this is first identified in Wuhan, China in the end of 2019 the virus widely spread every many countries and then in March 2020 WHO declared COVID-19 a pandemic that's all for this morning's news thank you very much for the attention I'm Nativa Safa goodbye bye kelas 9 sihan sihan penggunaan mikrofonnya juga harus bener ya nah disini ya nah biar powermu itu biar terasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning this is morning news report and this is Jian Zaira with the ICO news surprise bringing you the latest report from home and around the world COVID-19 on coronavirus disease 2019 is an infectious disease because by a new virus called SARS-CoV-2 this is first identified in Wuhan, China in the end of 2019 the virus widely spread over many countries and then in March 2020 WHO declared COVID-19 a pandemic that's all for this morning news thank you very much for the attention and goodbye bye kamu nilai kekurangan mu apa prononciationnya kurang terus intonisinya juga kurang iya selalu cepat ya yang awal-awalnya itu malah-alah itu malah mendengarnya iya dong gitu ya ya bener ya bener ya oke berarti nanti untuk ininya Han untuk speednya juga harus di agak ditahan dikit lah harus ngegas terus lah nah agak di perlambat supaya artikulasinya jelas oke oke Han tunjuk satu Han disti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning this is the morning news report and this is this time right with the ICO news service bringing you the latest report from home and around the world covid-19 or coronavirus this is 29 and it's patient this is caused by new virus called SARS-CoV-2 this disease first enters in Wuhan, China in the end of 29 the virus will spread over many countries and the end March 2022 book declare for COVID-19 happening this that's all for the that's all for the morning news thank you and goodbye apa kekurang kamu dis kecepatan ya ya dari dulu karena Pak Anul juga kenal disti disti ini ano apa namanya itu kakak kakaknya mother jadi sekarang ini apa namanya dis kamu ikut ekstra apa sekarang oh pucal oh bagus bagus jadi dari 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 olah olah vokal jadi olah kaki saya ini oke tunjuk satu dis Rina Pak siapa Rina oke ayo assalamualaikum and good morning this is the morning news report and this is Amrna Roshada with the ICO new service bringing you the latest report from home and around the world COVID-19 on coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2 this disease first identified in Wuhan, China in the end of 2019 the virus spread over many countries and then in March 2020 WHO declared COVID-19 a pandemic that's all that's all for this that's all for this morning news thank you very much for the attention I'm Amrna Roshada goodbye nah ini yang Pak Nur bilang tadi itu apakah presenter itu harus pintar ya harus kelihatan pintar kalau begini tadi kurang kelihatan pintar ya 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 jadi suaranya masih di dalam kurang keras oke yang putra sudah, tunjuan satu yang putra sudah, tunjuan satu ya, Fatir opening closing itu harus hafal di luar kepala ya assalamualaikum good morning this is the morning news report and this is Muhammad Fatir with the ICO news advice bringing you the latest report from home and around the world covid-19 or coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2 this disease first identified in Wuhan, China in the end of 2019 the virus widely spread over many countries and then in March 2020 WHO declared COVID-19 a pandemic that's all for this morning news thank you very much for the attention I'm Muhammad Fatir goodbye tempat tadi kamu baca yang Swiss teman hah? eh apa pak? oh this is first identified kamu tadi baca yang nggak tahu first freeze eh oh kurang apa kurang pemahaman so ininya pak oh baru di baru kamu buka iya pak oke eh itu satu tir yang laki-laki tir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning good morning this is the morning news report and this is Mojasareza with the ICO news service bringing you the latest report from home and around the world COVID-19 or coronavirus disease 2019 is an infection disease caused by a new virus called SARS-CoV-2 this disease first identified in Wuhan, China in the end of 2019 the virus widely spread over many countries and then in March 2020 WHO declared COVID-19 a pandemic that's all for this morning news thank you very much for the attention I am Yashare goodbye apa kekuranganmu ubahnya apa sebutkan satu aja yang paling penting yang harus kamu pelajari oke terus kurang ini kurang antusias ya kayak aras-arasan bacanya seharusnya lebih ini ini kita sampai jam berapa deh 16.40 16.40 kurang 8 menit ya oke ayo dua lagi yuk siapa yuk si ayo bel iya assalamualaikum and good morning this is the morning news report and this is Nabila Alindia with the ICON's advice bringing you the latest report from home and around the world COVID-19 or coronavirus disease 2019 is an infection disease caused by a new virus called SARS-CoV-2 diseases first identified in Wuhan, China in the end of 2019 the virus will be spread over many countries and then in March 2020 WHO declared COVID-19 a pandemic that's all for this morning news thank you very much for the attention I'm Nabila Alindia and goodbye kalau powernya yang paling suka dari Abel itu powernya powernya itu pas gitu loh ya artinya apa orang itu kalau powernya sudah pas itu biasanya percaya dirinya itu sudah dia dapat gitu cuma kecepatan kecepatan oke kecepatan satu lagi siapa tujuan Haris Haris siapa nah awas couple Assalamualaikum and good morning this is the morning news report and this is Abrissam Akbar with the ICO news service bringing you to the latest report from home and around the world COVID-19 or coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by a new virus called SARS-CoV-2 this disease first identified in Wuhan, China in the end of 2019 the virus widely spread over many countries then in March 2020 WHO declared COVID-19 is a pandemic seharusnya kamu itu kalau gak ada closingnya ya ngomong-ngong ini wis ngono ya berarti wis orang itu biar tahu ngeten-ngeten nih oh tiba-tiba wis oke karena ya kita sampai jam 16.40 kan ya oke yang sampai sini dulu ya sampai sini dulu nanti kalau kalian pengen dinilai pengen Pak Nur nilai kalian di rumah baca seret kirimkan videomu ke Pak Nur Pak Nur nilai ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini eh van malas Pak Nur kan bukanya itu kan semau Pak Nur kan kan begitu kalau gak begitu gak ada dan kata kemajuan